Baik Banti, terima kasih banyak dan pernah saya baca satu, tidak hanya satu, beberapa begitu ya, beberapa buku begitu, bahwasannya dengan pengembangan Meta ini pun juga bisa dikatakan seseorang bisa melanjutkan ke arah Wipasana juga. Bagaimana itu kejelasannya, Banti? Ya, Meta salah satu dari pengembangan batin yang berciri samadha bhawana. Pengembangan Meta sesempurna apapun tidak mengarah ke pencapaian kesucian. Habisnya sirnanya pengotor batin secara total. Oleh karena, yang menjadi dasar dalam pengembangan batin, cita bhawananya ini adalah kebenaran yang bersifat duniawi. Kebenaran persepakatan, yaitu bahwa cinta kasih, Meta ini punya objek. Objeknya apa? Cinta kasih? Makhluk hidup. Dan istilah atau pemahaman sanya sebagai yang makhluk, itu adalah sanya secara logianya, secara samatik atau samutiknya, secara persepakatan, secara panyatik, ketetapan. Bukan secara hakiki, mutlak, atau transcendentnya. Bagaimanapun, dasar dari pemahaman yang logia, yang duniawi ini tidak bisa mengarah hasil-hasil yang sifatnya lokutara, yaitu di atas dunia, di atas duniawi. Maksud duniawi itu bukan alam manusia saja, termasuk juga alam brahma. Arufa brahma yang tertinggi, newasannya, nasanya, yatana. Itu yang saya maksud di sini, yaitu duniawi itu. Sehingga, bagaimanapun, bagaimanapun, Meta ini, yaitu samata bhawana, yang meredam pengotor-pengotor batin, seseorang yang mengembangkan cinta kasih, kira-kira dia akan, di saat yang sama akan membenci, tidak? Tidak akan membenci. Kira-kira muncul keserakahan untuk mengambil barang sosok yang dituju sebagai objek cinta kasihnya? Merampas, maksudnya. Tidak. Tidak muncul keserakahan nafsu ragawi. Dan tentu, ditopang dengan nilai-nilai lukur yang lain yang mampu menghancurkan niwarana sisanya. Keberadaan batin yang bebas dari pengotor-pengotor batin, bebas dari niwarana ini, dikatakan cinta kemyata. Artinya, keberadaan batin yang sudah patut untuk dipakai. Dipakai apa? Dipakai untuk segala hal. Kalau seseorang membebaskan diri dari hal-hal buruk, melakukan hal apapun akan berhasil dengan optimal. Pernegosiasi, misalnya. Kalau sampai tidak terpancing dengan kata-kata menyakitkan, kemudian menjadi emosi, menjadi marah, menjadi baber, tetap tenang, tetap fokus, akan bisa mencapai hasil yang optimal. justru dengan menjadi marah atau dipicu oleh keserakahan, dipicu oleh ketamakan, menjadi percepak, nah, ujung-ujungnya adalah mendapati kerugian. Termasuk juga cinta kemyata, keberadaan batin yang telah siap untuk dipakai, yaitu dipakai untuk melatih ke arah, ke dharma yang lebih tinggi lagi. di sini adalah wipasana bahawana, yang jelas tercantum di dipitaka bahwasannya semata bahawana mendukung pengembangan wipasana bahawana. Demikian pula sebaliknya, wipasana bahawana mendukung semata bahawana. Tidak apa namanya, tidak diragukan tentang hal ini, ya. Begitu. Ya, Banti, ingin menambahkan saja, Banti. Ada seorang Banti, namanya Banti Subuti. Banti Subuti ini, setiap kali beliau pergi ke desa-desa, apalagi sudah, barangkali sudah berada di depan rumah dari penduduk, begitu. Ketika beliau ini menerima makanan dari penduduk itu, beliau akan mengubah kondisi batinnya itu memasuki yang namanya metajana, Banti. Dan, hal ini adalah hal yang sangat luar biasa. karena, karena, karena bisa dibayangkan, apa namanya, kalau saja setiap dari kita itu, ya, ya, terutamanya para piku dan samanera, atas silani itu ketika menerima sesuatu dari umat atau dari siapapun lah itu, mencoba, ya, kalaupun tidak bisa memasuki metajana, ya, mengisi, meliputi hatinya dengan cinta kasih, ya, atau meta itu adalah hal yang sangat luar biasa. Dan itu memberikan manfaat tidak hanya kepada diri sendiri, tapi juga kepada ya, yang memberikan itu kepada kita sebagai ya, yang dihormati olehnya, begitu. Itu, nama saya. Terima kasih, Hon. Oh, ya. Bisa tidak orang yang sudah kinasawa sudah mencapai arah hata. Kemudian, ada potensi tidak untuk mengembangkan sama takpahawana dengan objeknya salah satunya adalah meta ini. Bagaimana, kira-kira? Sudah mencapai kesucian bantai subuti, ya, betul ya? Sudah kinasawa. di Abidama Pitaka disebutkan cita 121 yaitu adalah mengapa sampai 121 bukan 89 ditambah berapa itu? 32 ya. Ini dari mana? Yaitu seseorang yang sudah mencapai tingkatan kesucian sota pat sota pana seketagami anagami dan arahata ini mengembangkan atau masuk dalam jana 1, 2, 3, dan 4 itu. Dan sang buddha sendiri satu ketika juga bukan satu ketika tetapi tetapi tidak jarang masuk dalam jana termasuk tergeraknya hati beliau untuk membabarkan dharma kepada semua makhluk itu karena kontemplasi atau jana yang menggunakan alat meta atau karuna ini karena cinta kasih karena kasih sayang sehingga dipersonifikasikan bahwa Brahma saham pati mengapa Brahma karena itu adalah wakil dari pencapaian jana yaitu pemikiran pemikiran yang ya luhur tertentu yaitu pemikiran yang bebas dari kesenangan indrawi yang muncul dalam hati beliau sebutannya adalah Pariwitaka apa yang muncul dalam benak batin beliau dipersonifikasikan sebagai sosok Brahma yang datang yaitu sisi meta atau karuna beliau terhadap makhluk-makhluk yang patut atau yang siap dibimbing untuk mendapatkan kebahagiaan sebagaimana yang beliau capai beliau dapatkan kebahagiaan kebahagiaan kebahagiaan